yes thank you thank you teman-teman welcome back again di kelas invest thank you teman-teman sudah support kelas invest terus pantengin terus video-video kelas invest and now tampaknya market sudah beris dalam mah untuk untuk membeli dan banyak berita-berita berselewuran yang membuat mungkin Bitcoin akan turun geras dan banyak juga berita-berita yang memanas-manasi crypto garansi yang seolah-olah cryptocurrency itu cuma hype aja dan nggak ada masa depan nanti kita coba jangan trading atau apalagi menggunakan future keyboard jangan panjang dan jangan ingin cepat kaya ya tidak ada jalan untuk cepat kaya menggunakan crypto atau investasi lainnya saham atau emas atau property and anyway kita langsung aja ke penjelasan tentang berita-berita nya ya ini ada berita-berita negatif seperti bos kripto Turki yang bawa kabur aset nasabah 29 triliun ini merupakan berita pendukung yang mengakibatkan crypto itu turun ya teman-temannya di sini tapi dalam pernyataannya CEO dari Tedorex Feduser mengatakan berjanji untuk mengembalikan asetnya dan kembali ke Turki tapi dia apa namanya udah diblokir ya kantornya oleh pemerintah turki dan menggembak menggerbek kantor pesannya tapi berita ini memang sengaja digoreng untuk apa ya menciptakan huru hara di dunia crypto dan membuat berita itu apa membuat Bitcoin itu turun agak altcoin lain juga turun untuk menurunkan trust ya masyarakat kepada investasi crypto itu menurut opini saya ya teman-temannya and bisa juga untuk membuat para bandar-bandar crypto yang di luar negeri itu membeli di harga bawah teman-teman ini memperlukan salah satu strategi yang mungkin sudah diterapkan di saham jadi teman-teman keep hold enggak usah cemas jadi enggak usah bingung tapi selamat yang sudah hold selamat yang sudah beli di bawah tapi juga selamat buat yang sudah sangkut di atas Oke beli di pucuk itu juga kita beri selamat apresiasi teman-teman hehehe kita coba ke berita ini the coin detektif ya diri Twitternya dia bilang kalau tax doesn't don't matter people raise to Bitcoin because of government input inflation pajak itu tidak penting orang berlombang menuju Bitcoin karena inflasi yang di biji pemerintah kata jimmy song jadi karena inflasi yang tidak dibendung matek jadi orang itu menemukan satu kripto yang dalam kenaikannya itu bisa 1000% 2000% per bulan 2000% berhari seperti pam doge aja kayak gitu itu membuatkan salah satu untuk mencegah apa namanya inflasi yang diciptakan nomor pemerintah apa inflasi yang dipuji oleh dipicu oleh pemerintah jadi salah satu sarana investasi adalah kripto itu teman-teman jadi ini adalah counter-attack dari pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh mungkin presiden Joe Biden yang akan membuat apa ya Stimulasi pajak untuk kapital genya kripto ya teman-temannya seperti ini ya namanya ketakutan pajak Biden ya membuat Bitcoin itu merugi ya jadi adanya penurunan ini mungkin dipicu berita presiden Biden itu meluncurkan serangkaian usulan perubahan kode pajak AS termasuk rencana untuk menggantarkan pajak atas kapital gen untuk orang-orang yang berpenghasilan dari 1 juta jadi akibat ini mungkin ok ini saya untuk membendung kripto ya banyak orang yang mendagak kaya dari kripto dan berpenghasilan di atas 1 juta USD itu kapital genya akan dipajakin teman-teman oleh karena itu ini mungkin salah satu cara untuk orang-orang investasi ke investasi saham investasi aplikasi kembali lagi ke investasi investasi yang sudah ada sebelumnya dan menghindari investasi kripto gitu teman-teman itu merencana kenaikan pajak Joe Biden terkan harga Bitcoin jadi atas orang-orang yang banyak mereka investasi di kripto di adanya pajak ini untuk menekan juga mungkin apa investor-investor kripto untuk menanam menanam uangnya di kripto ya ini merupakan salah satu cara orang pemerintah untuk menekan investor kripto ya pemerintah Amerika Serikatnya dan itu mungkin berhasil ya teman-temannya jadi adanya menaikkan pajak kapital gen ini apa ya menurunkan keuntungan para investor jadi dia untungnya besar teman-teman seribu persen tapi dia dipajakin sekian persen puluh persen itu akan menyurutkan niat para investor untuk berinvestasi di kripto itu mungkin salah satu tujuannya ini merupakan opini pribadi ya teman-temannya secara keseluruhan ini saya sudah gambarkan kemarin sub itu sudah terbentuk apa feeling which ya teman-temannya karena di sini ada high 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 dan high high ini tidak bisa menembus high high sebelumnya teman-teman karena tidak bisa menembus high high sebelumnya dia membentuk double top yang mengindikasikan adanya penurunan disini juga ada double top akhirnya dia turun namun kalau kita lihat juga disini disini tampaknya naik gini ya teman-temannya lower low nya dan sini lower nya nurun nah ini namanya bully season regular teman-teman indikasi bisa akan melakukan reversal indikasi ya teman-teman bisa tidak jadi bisa jadi jadi kalau saya lihat kalau misalnya sini ada candle hijau yang muncul disini batang hijau candle hijau penuh yang muncul akan mengindikasikan diversify ada ke arah pembalikannya teman-teman meskipun kita belum tahu apakah akan melanjutkan rally nya tapi minimal adanya pembalikan teman-teman tapi kalau tidak ada pembalik candle hijau disini di area 51-50.000 USD maka akan terus ke supportnya sini teman-teman ini mayor supportnya ya di sini di 44.000-46.000 teman-teman akan memantul sini kalau ini masih turun teman-teman ya kalau dia masih turun teman-teman di sini itu mungkin akan mantul di sini teman-teman kalau dia membentuk candle hijau mungkin akan sini di apa reversal di sini tapi kalau dia membentuk terus debel sini ya mungkin akan supportnya akan memantul di area sini teman-teman itu untuk sementara Bitcoin yang bisa saya analisa bisa naik dan bisa turun bergantung candle yang bisa muncul di hari berikutnya teman-teman kalau muncul hari berikutnya berarti akan membentuk bullish hidden regular yang akan melakukan pembalikan arah teman-teman sementara itu jadi keep hold keep invest keep one don't trade kalau akan serok tunggu dulu memantul baru teman-teman serok jadi market crypto masih sangat gemilang teman-teman oke see you teman-teman